Polisi terus memburu pria yang mengenakan atribut bertuliskan polisi pelaku penusukan terhadap seorang ibu dan anak perempuannya. Pelaku datang ke rumah korban mengaku sebagai polisi dan mencari orang tua atau ayah korban. Namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menusuk kedua korban hingga terluka. Aparat Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang memburu pelaku yang mengenakan atribut kepolisian yang menusuk ibu dan anaknya di Jalan Cipete, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut, petugas sudah melakukan pemeriksaan tiga saksi, yakni suami korban dan tetangga yang dekat lokasi. Petugas juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian. Pihak kepolisian belum bisa memastikan pelaku oknum polisi atau warga sipil yang mengaku petugas kepolisian untuk melakukan tindak kejahatan. Kapolsek Bantar Gebang Kompol Samsono mengatakan pelaku datang ke rumah korban mencari suami korban. Pelaku yang dipersilahkan masuk ke dalam rumah langsung menutup pintu rumah dan mengeluarkan pisau dari dalam tas dan langsung menusuk dua korban dan melakukan kekerasan lainnya. Pelaku kabur menggunakan sepeda motor setelah panik akibat anak korban berteriak. Sementara barang-barang berharga korban tidak ada yang hilang. Dari pelaku mengatakan memang dia dari polisi karena memakai kaos yang tertuliskan polisi di belakang pun. Namun dalam penyelidikan ini kita belum bisa memastikan apakah itu polisi betul atau tidak. Memang tujuan dari pelaku itu adalah mencari bapaknya. Sudah kita konfirmasi kepada bapaknya bahwa sebenarnya ada masalah ada dengan orang yang mungkin pelaku dalam waktu dekat ini ada masalah dengan orang atau tidak. Tapi pengakuan dari bapaknya dia merasa tidak ada masalah dengan dia. Kami berkomunikannya bahwa ini kita akan lakukan pemutapan. Karena bagaimanapun karena dia menemakai akibat polisi setelah-terah itu kan masyarakat ini kan tahunya bahwa ini betul-betul ada polisi yang melakukan. Tapi kita belum bisa memastikan hanya memang yang bisa melakukan karena memang dia memakai kaos untuk menurutkan polisi. Saat ini kondisi kedua korban sudah membaik dan masih dalam perawatan rumah sakit umum kota Bekasi. Sebelumnya diketahui rekaman video amatir penusukan ibu dan anak tersebut viral di media sosial. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.